Halo, selamat datang di Ifdo Miko Channel Video kali ini adalah tentang membuat camilan Oreo Crispy berlapis tape Rasanya enak sekali, mudah cara membuatnya, modalnya kecil Oke teman-teman online, sebelum kita memulai bagaimana cara membuat Oreo Crispy lapis tape-nya Teman-teman yang belum subscribe, channel ini you subscribe ya Channel ini subscribe, subscribe Oke, jadi langsung saja ya Makine, masakan kue enak Nah, bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat Oreo Crispy lapis tape-nya adalah tape ya Tape yang kita gunakan disini sebanyak 500 gram atau setengah kilogram tape Nah, tape yang kita gunakan disini terserah ya Mau tape yang warna kuning ataupun warna putih itu juga bebas ya Selain daripada itu, disini juga kita memerlukan Oreo sebanyak dan 8 keping ya Atau sebanyak 3 bungkus kemudian ada susu saset dan gula pasir Itu saja bahannya ya Makine, masakan kue enak Nah, sebagai langkah awal bagaimana cara membuat Oreo Crispy lapis tape-nya Kita bersihkan tape-nya ya Dari sumbu-sumbu tape-nya ya Karena disini kita tidak memerlukan sumbunya ya Dan tape ini juga kita haluskan ya Dengan menggunakan sendok ya Jadi kita tekan-tekan saja Seperti yang teman-teman lihat di video ini Oke, kita bersihkan semua sumbu tape-nya Kemudian kita masukkan saja susu kental manis sebanyak 2 saset ya Kedalam tape singkong yang sudah kita lumatkan tadi ya Kenapa kita masukkan setelah singkongnya dilumatkan Supaya ini meresap semua ke dalam tape-nya ya Teman-teman online, tetangga-tetangga online Penambahan susu kental manis pada tape-nya ini Menambah rasa tape-nya semakin enak ya Juga dengan tambahan Oreo di dalamnya Jadi teman-teman, mesti mencobain jajanan yang enak ini ya Rasanya nikmat sekali Dan cara membuatnya juga mudah sekali Belajar masak dimulai dari hal-hal yang sederhana saja ya Dimana nanti hasilnya dapat kita nikmati sendiri Semakin menambah semangat kita untuk masak-memasak Menu-menu baru ya Dan menu-menu yang ada di Ifdomiko channel ini adalah Menu-menu sederhana Cara membuatnya mudah dan modalnya kecil Oke, jadi ditonton terus video ini ya Sampai selesai Supaya teman-teman tahu bagaimana cara membuat Oreo crispy lapis tape-nya Oke Makune, masakanku enak Nah, disini kita sudah tambahkan gula pasir ya teman-teman online Kita masukkan saja sisa daripada gula pasirnya ya Nah ya teman-teman online Gula pasir yang kita gunakan disini Sebanyak 4 sendok makan Nah, buat teman-teman penyuka makanan yang ingin lebih manis lagi boleh menambahkan Dan juga bila teman-teman tidak suka yang terlalu manis Teman-teman juga boleh menyesuaikan selera masing-masing ya teman-teman online Karena disini tadi kita sudah ada penambahan susu kental manis Oke, jadi tingkat kemanisannya boleh disesuaikan Sesuai dengan selera masing-masing Kemudian kita campurkan saja semua bahan-bahannya ya Supaya tape, susu, dan gula pasirnya ini benar-benar menyatu dengan rata semuanya Makune, masakanku enak Sekarang kita persiapkan saja oreonya ya Oreo yang kita gunakan disini Sebanyak 8 keping oreo Oreo ini kita gunakan nanti sebagai isian daripada tapenya Oke teman-teman ku online Tetangga-tetangga ku online Setelah semua bahan kita campur rata semuanya Langkah selanjutnya adalah membentuk daripada tapenya ya Sekarang kita ambil sejumput lalu kita pipihkan Dan kita sisipkan satu keping oreonya di dalam ya Lalu kita tutup dia sampai semuanya menutup rapat Oke teman-teman online jadi mudah sekali ya Semuanya kita tutup rapat Jadi jangan ada celah yang terbuka di oreonya ya Jadi harus semuanya terlapisi oleh tapenya Oke jadi oreo crispy lapis tapenya ini nanti saat digoreng Dia hasilnya utuh ya Oke sambil kita tekan-tekan Supaya merekat tapenya ini pada oreonya Membuat jajanan oreo crispy lapis tapenya ini mudah sekali Cara membuatnya ya teman-teman online Jika ditonton dari awal hingga akhir dari video ini Teman-teman akan mudah sekali mempraktekannya di rumah Bahan-bahannya mudah didapat Dan modalnya kecil Jadi patut untuk dicoba ya Buat yang belajar-belajar masak juga Jangan takut gagal ya Karena mudah sekali cara membuatnya Asal mengikuti semua langkah-langkahnya Pasti akan berhasil membuat jajanan enak Oreo crispy lapis tapenya Jadi ini oreo ini adalah jajanan kedua Yang sudah kita buat di video ini ya Yang sebelumnya juga kita sudah pernah buat oreo candy ya Sebelumnya di video ini Buat teman-teman yang selalu mengikuti channel Ifdomiko channel Pasti sudah tahu dong ya Videonya bagaimana cara membuatnya Nah teman-teman yang baru bergabung Di Ifdomiko channel Boleh menonton videonya ya Oreo candy nya Jadi ini adalah camilan kedua Dari bahan oreo ya Nah kalau yang oreo ini adalah oreo yang digoreng Jadi camilan ini camilan enak sekali Cocok menjadi ide usaha Atau camilan keluarga ya Ataupun sebagai oleh-oleh juga Saat kita bertandang Ke rumah teman Atau Ke tempat siapa saja yang kita kunjungi ya Karena ini jajanan ini Enak sekali rasanya Atau dibuat sebagai teman gete Ataupun sebagai teman ngopi Cocok-cocok saja Oke Ditonton terus video ini sampai selesai Supaya teman-teman tahu Bagaimana langkah lengkap Membuat oreo crispy Lapis tapenya Makune Masakan kuena Sekarang kita akan membuat Tepung balurannya ya Yang kita perlukan disini adalah 7 sendok makan munjung tepung terigu Dengan air sebanyak 250 ml Kita tambahkan sedikit demi sedikit Sambil kita aduk-aduk Teman-teman online Tetangga-tetangga online Yang mungkin kebingungan Dengan ukuran daripada airnya Sebanyak 250 ml Sebanyak apa ya Teman-teman boleh menggunakan Pengukurnya dengan gelas ya Gelas belimbing ya Walaupun mungkin nanti Dia tidak sesuai dengan ukurannya 250 ml Ataukah dia lebih atau kurang Yang teman-teman boleh Melihat daripada video ini ya Kekentalan daripada Tepung Balurannya ini Jadi dia tidak encer Tidak juga terlalu kental ya Karena fungsi daripada Tepung balurannya ini Nanti untuk Sebagai celupan Daripada untuk tapenya ya Untuk mengikatnya nanti Dengan tepung panirnya ya Jadi supaya tepung panirnya ini Menempel pada tapenya Kita harus lebih dulu Mencelupkannya Dengan tepung Baluran yang senang Kita buat ini Oke teman-teman online Semoga sampai disini Bisa dimengerti ya Teman-teman online Oke Tonton terus video ini Sampai selesai ya Supaya tahu bagaimana Langkah lengkap Membuatnya Sedihkan juga 2 sendok makan Tepung terigu yang kering Kune Masakan ku enak Langkah selanjutnya Kita persiapkan saja Tepung panirnya ya Nah teman-teman online Tepung panirnya ini Adalah kita buat sendiri ya Teman-teman Yang mungkin Sering pantengin Ifdomiko channel Udah tahu dong ya Ini dari mana Nah buat teman-teman Yang baru bergamung Teman-teman boleh Membuat sendiri Tepung panirnya ya Teman-teman boleh Menontonnya Di video Ifdomiko channel Mangkuni Masakan ku enak Nah teman-teman online Sekarang kita ambil ya Tapi yang sudah kita Bentuk tadi Kita balurkan Kedalam tepung keringnya Kemudian setelah ini Kita langsung Celukan Kedalam tepung Baluran Yang sudah kita Campur air Tadi ya Jadi ini Kenapa Saya buat Tepung kering dulu ya Supaya nantinya Saat dia Kita celukan Tidak hancur Ini tapenya ya Setelah ini Kita langsung Saja balurkan ya Kedalam tepung panir Buatan kita Sendiri ya Sambil kita Agak tekan-tekan sedikit Supaya menempel Kuat pada Tapenya ya Agak kita Tekan-tekan sedikit Nah jadi ini Teman-teman Boleh membuat Sendiri tepung panirnya ya Buat teman-teman Yang susah sekali Di daerahnya Menemukan tepung panir Ya Atau mungkin Teman-teman Kehabisan Stok tepung panirnya Boleh buat sendiri Tepung panir di rumah ya Dan Cara membuatnya juga Mudah sekali Teman-teman Boleh melihatnya Atau boleh menontonnya Di Ifdo Miko channel ini Jadi sudah ada Tepung panir ya Ada dua macam Tepung panir Buatan kita sendiri Teman-teman Boleh memilihnya Mana yang mau dicoba Tentu Membuatnya mudah sekali Nah kembali lagi Kedalam Video ini ya Ini kita lagi celupkan Kedalam Tepung baluran 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 makune masakanku enak nah teman-teman online tetangga-tetangga online ini sudah selesai kita bentuk semuanya sudah menempel kuat semuanya tepung panirnya pada tape isi oreonya nah ini akan kita goreng saja kita persiapkan wajan untuk menggoreng jajanan enak ini oke masih tetap menonton ya tonton terus videonya wajannya sudah panas kita tuang saja minyak gorengnya api yang kita gunakan disini yang sedang-sedang saja oke teman-teman online kita tunggu sampai minyak panas teman-teman online minyak sudah panas ya jadi kita goreng saja oreo berlapis tape nya oke jadi semuanya sudah masuk ke dalam wajan ya kue oreo berlapis tape nya nah saat kita menggoreng seperti biasanya ya tips nya jangan keburu dibalik gorengannya ini ya kita tunggu sampai kulitnya agak keras supaya saat kita membaliknya si kue ini tetap kokoh dan utuh ya tidak hancur jadi kita jangan terburu-buru untuk membaliknya kita tunggu dulu beberapa waktu ya nah seperti ini ya jadi jangan kita ganggu oke masih proses penggorengan kita biarkan dulu untuk sementara waktu jangan diganggu supaya hasilnya nanti bagus oke teman-teman online setelah beberapa saat kita goreng ini sudah agak keras dia kulitnya ya kita sudah bisa membalik gorengannya ini ya nah seperti ini jadi hasilnya dia tetap bagus saat kita membaliknya itu tadi dia ya tips yang sangat-sangat sederhana ya mungkin yang sudah terbiasa masak ini hal biasa ya tetapi yang baru belajar memasak ini boleh diperhatikan ya supaya hasilnya bagus saat menggoreng supaya tidak hancur jadi ada baiknya kita membiarkan dulu beberapa saat ya supaya kulitnya itu agak keras agak kering ya jadi saat kita membalik seperti yang teman-teman lihat di video ini hasilnya tetap utuh dia kokoh oke nah jadi tips yang sangat sederhana ini perlu diperhatikan ya buat teman-teman yang baru belajar belajar memasak terima kasih maku nih masakanku enak nah teman-teman ku online tetangga-tetangga ku online ini sudah matang ya jadi kita angkat dan kita tiriskan saja ciri-cirinya sudah matang adalah sudah berubah warna ya kuning kecoklatan atau kuning keemasan jadi itu sudah bisa kita angkat nah perlu kita ketahui ya memasaknya ini tidak perlu waktu lama-lama ya karena saat kita menggorengnya lama nanti goenya ini akan pecah ya karena disini kita hanya mematangkan tepungnya saja sebab semua bahannya adalah sudah matang sebenarnya ya teman-teman online nah teman-teman online tetangga-tetangga ku online ini sudah matang semuanya ya jadi siap kita hidangkan di piring penyajiannya ya jadi ini teman-teman lihat hasilnya cantik sekali ya tepung penairnya ini banyak ya jangan lupa menonton video membuat tepung panir sendiri di rumah ya jadi tidak lagi bingung ya mencari-cari tepung panir oke apalagi yang daerahnya susah sekali menemukan tepung panir guys kita cicip dulu ya enaknya oreo crispy berlapis tape yuk di rumah ternyata inaknya وcaw wang siap wang di rumah saya yang sempurna kepingin dan nah jadi teman-teman demikian ya video membuat camilan enak murah meriah modal kecil oreo crispy berlapis tapi buat teman-teman yang belum subscribe subscribe channel ini ya subscribe subscribe terima kasih sudah menonton video ini dari awal hingga akhir jangan lupa praktek ya teman-teman online terima kasih sampai jumpa di video-video berikutnya terima kasih juga buat subscriber ya terima kasih daaah